Rumah milik Karyadi ini Rabu pagi nampak mencolok dengan kemegahan struktur bangunan, luas lahan serta pagar mewah dengan nuansa bangunan Eropa dengan cat dominan berwarna putih. Di rumah yang berlokasi di desa Singgahan, kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, inilah Karyadi tinggal dan menjalankan bisnis multi-level marketingnya. Yang kini berurusan dengan hukum akibat dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan investasi borong oleh sejumlah orang ke Polres Lumajang. Saat ini pun Karyadi telah berstatus tersangka dan menjalani proses hukuman di Polres Lumajang, Jawa Timur. Setelah ditangkap polisi rumah Karyadi tampak sepi, hanya dua orang penjaga yang tampak sedang membersihkan halaman rumah. Sementara bangunan yang tak jauh dari rumahnya, yang diduga sebagai tempat untuk merekrut anggota bisnisnya, juga tampak sepi dan terkunci. Sejumlah warga hanya mengetahui jika Karyadi menjalani bisnis penjualan produk setelah berhenti menjadi pengusaha bengkel beberapa tahun lalu. Setelah itu ada tim dari Lumajang datang ke Singkahan sini untuk meminta pada pemerintah desa bersama Polsat Bonsari untuk didampingi melakukan penggeledahan di rumah Pak Karyadi. Apa saja yang digeledek? Ya beberapa dokumen, barang-barang terkait apa itu usahanya Pak Karyadi, itu yang dibawa. Usaha apa itu Pak? Usaha multi-level matematik. Ada yang disita lalu? Kalau sampai saat ini belum disita, tapi hanya sementara dibawa ke Polres Lumajang untuk barang bukti. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV Madiun.